Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini, Tiara akan menganalisis puisi Amir Hamzah, Khairul Anwar, dan Sutarji Nah, dimana menganalisis puisi karya Amir Hamzah, Khairul Anwar, dan Sutarji Ditujukan untuk membuktikan teori dan Herman J. Waluyo yang berpendapat bahwa puisi terdiri atas dua unsur Yaitu unsur keindahan dan unsur manfaat Dari ketiga penyair tersebut, dianalisis untuk membuktikan apakah benar teori yang disampaikan Herman J. Waluyo Dalam menganalisis unsur keindahan dan kita dapat menganalisis rima, gaya bahasa, dan diksi Sedangkan dalam menganalisis amanat, baik sejarah tersurat maupun tersirat Nah, puisi yang akan dianalisis yaitu Puisi yang berjudul Pada Mujua dan puisi hanya aku karya Amir Hamzah Pada Mujua, karya Amir Hamzah Puisi yang berjudul Pada Mujua memiliki rima berpeluk yaitu ABBA Pada baris ke-1 sampai dengan ke-4 Yang kedua, rima berselang di mana ABAB Pada baris ke-12 sampai dengan ke-15 Yang ketiga, rima berangkai di mana AAHH Pada baris ke-20 sampai 23 dan 24 sampai dengan 27 Nah, rima awal dari puisi Pada Mujua karya Amir Hamzah Yaitu rima berpeluk ABBA Pada baris ke-5 sampai dengan 8 Rima berangkai AABB pada baris ke-9 sampai dengan 12 Dan 20 sampai dengan 23 Dari segi keindahan terdapat gaya bahasa berupa majas Yaitu majas personifikasi pelita jendela di malam gelap melambai pelan perlahan Majas hiperbola yaitu di mana kutipannya segala cintaku hilang terbang Nah, dari segi keindahan terdapat diksi berupa yakni Pemilihan dalam puisi ini sangat jarang dalam kehidupan sehari-hari Karena bahasanya yang mengandung perumpamaan majas serta baku Nah, terdapat amanat tersirat berupa yaitu Percayalah bahwa Tuhan selalu ada Tuhan akan mengaji setiap hambanya demi ketaatannya Setiap makhluk pasti akan kembali kepadanya Itu yang terdapat pada amanat tersirat dari Pada Mujua karya Amir Hamzah Selanjutnya Hanyut aku karya Amir Hamzah Di mana dari segi keindahan terdapat rima berupa Rima terus dan rima patah yakni A-A-A-A-A-A-B-A-A-B-A-A-A-A-B Rima yang digunakan oleh Amir Hamzah Ialah rima yang bebas dan tidak terpaku pada aturan Sehingga rima akhir tidak lagi mendapatkan perhatian khusus Nah, dari segi keindahan terdapat gaya bahasa berupa majas Yakni majas metafora Majas metafora yang dimana dia mengarang gunakan sangat hidup Sehingga sulit diartikan apakah menuju pada Tuhan Ataukah pada manusia Hal itu terlihat dari kata kekasihku Meskipun kata-kata di atas sederhana Tetapi mengandung kata puitis yang sangat menggugah hati pembaca Nah, dari segi keindahan terdapat diksi Berupaya pilihan kata-kata dalam puisi Hanyut aku karya Amir Hamzah Sangat sederhana tetapi memiliki makna yang dalam Kemudian kata-kata yang dipilih memiliki makna lebih dari satu kata Yaitu kekasihku Makna dari kata itu bukannya hanya kekasih Siap pengarang yang ada di dunia Melainkan kekasih dalam arti Tuhan Nah, terdapat amanat tersirat Dari Hamir Hamzah yang berjudul Hanyut aku yaitu Sebagai manusia harus selalu mengingat Tuhan Walaupun bagaimanapun keadaan kita seperti apa Nah, jangan menyerah Kita harus bangkit dan selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Nah, dalam jalan hidup memang banyak sekali masalah yang membuat manusia menderita Tinggal bagaimana diri kita sendiri yang menyikapinya Nah, yang dapat disimpulkan dalam puisi Amir Hamzah Berdasarkan pendapat haji Pendapat Herman J. Waluyo Yaitu menurut saya benar adanya Karena puisi Amir Hamzah memiliki kedua unsur tersebut Yaitu unsur keindahan dan unsur manfaat Nah, baiklah kita akan lanjut membahas tentang Puisi karya Khairul Anwar yang berjudul Di Meskid Di Meskid, karya Khairul Anwar seperti yang di bawah ini Kuseru saja dia Sehingga datangnya juga Kami pun bermuka-muka Seterusnya ia menyala-nyala dalam dada Segali dayang memandamkannya Bersimpu peluh diri yang tak bisa diperkuda Ini ruang gelangga kami berperang Binasa-membinasakan Satu menista lain gila Nah, dari unsur manfaat Pada puisi Khairul Anwar yang berjudul di Meskid Yaitu Manusia lebih mendekatkan terhadap Tuhannya Melalui ibadah dan lainnya Tidak ada manusia yang sempurna Semua manusia memang sama Tapi tidak tutup kemungkinan Kalau manusia itu juga berbeda-beda Nah, selanjutnya Kita akan membahas tentang Puisi Khairul Anwar yang berjudul Doa Yaitu Doa Kepada pemeluk teguh Tuhanku Dalam termenung aku masih menyebut namamu Biar susah sungguh menyingat kau penuh seluruh Gayamu panas suci tinggal kerli-li-lin di kelam sungi Tuhanku aku hilang bentuk rembuk Tuhanku aku mengembara di negeri asing Tuhanku di pintumu aku mengetuk Aku tidak bisa berpaling Nah, dari unsur manfaat Puisi Khairul Anwar yang berjudul Doa Yaitu Menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan Nah, dan pada hakikatnya Hidup kita hanyalah sebuah pengembara di negeri asing Yang suatu saat akan kembali juga Nah, baiklah Kita masuk kepada Puisi Sutarji yang berjudul Tapi Nah, dari segi keindahan Terdapat rima berupa rima sejajar Yaitu Persamaan bunyi yang berbentuk Sebuah kata yang dipakai berulang-ulang Pada larik puisi Yang mengandung kesejajaran maksud Terletak pada seluruh bait pada puisi Dapat dilihat pada pengulangan kata aku Bawakan padamu tapi dan bilang rima tak sempurna Yaitu Persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku Kata terakhir terletak pada baris 13-14 Pada kalimat aku yang bawakannya arwahku padamu Tapi kau bilang halal Dari segi keindahan terdapat gaya bahasa Yang digunakan dalam puisi ini Yaitu gaya bahasa majas hiperbola Seperti pada baris berikut Aku bawakan mayatku padamu Mana mungkin mayat sendiri bisa dibawa kepada Tuhan Hal tersebut tentunya sangat berlebihan Yang ketiga Dari segi keindahan Terdapat diksi berupa Kau kata ganti Untuk menunjukkan Tuhan mayatku Yaitu dirinya yang telah meninggal Nah jadi dari ketiga puisi yang telah saya bahas Ketiga karya yang telah saya bahas Pesan moral yang terdapat diambil dari puisi tersebut adalah Derajat manusia tidaklah tinggi dihadapan Tuhan Apabila manusia tersebut menyombong segala sesuatu yang mereka punya Dengan kata lain manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain Karena diatas kita masih ada orang lain dan kita adalah hanyalah kecil di mata Tuhan Hakikatnya setiap manusia kalau akan kembali kepadanya Oleh karena itu kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya Karena tidak ada lebih tempat untuk meminta Yang selanjutnya karya Sutarji dari puisi Walau Gaya bahasa dari puisi karya Sutarji yaitu Pada baik pertama gaya bahasa yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang merasa rendah dihadapan Tuhan Pada baik ketiga terdapat gaya bahasa pengandaian diri penyair jika ia mati kelak Ia berandai jika ia mati maka ia akan mati seperti batu atau seperti pasir Dan ia akan berkeinginan agar ia dikenang seperti karya-karyanya Nah dari diksi karya Sutarji yang berjudul Walau yaitu Penyair besar menyebutkan untuk dirinya sendiri Sebagai manusia kita harus rendah diri dan rendah hati Karena kita hanya makhluk biasa yang diciptakan oleh Allah Dan maha besar dan tidak siapapun yang bisa menandinginya Nah dari kesimpulan untuk puisi Sutarji berdasarkan pendapat Helmanji Waluyo Menurut saya kurang tepat adanya karena puisi Sutarji tidak hanya memiliki unsur keindah Tapi juga memiliki unsur manfaatnya ini adanya amanat yang dapat diambil Hanya saja unsur keindahan lebih mendominasikan karena puisi karya Sutarji ini menggunakan kata-kata kuitis dan indah Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Atau ada kesalahan saya mohon maaf Tonton video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax